Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya di channel MS Deso oke pada kesempatan video kali ini ya teman-teman saya kembali ingin berbagi tutorial buat kalian semua pembahasan di video kali ini sesuai dengan judul bagaimana cara mengatasi saldo gopay hilang atau terpotong ya teman-teman di video ini saya ingin membagikan 2 opsi dimana yang pertama bagaimana cara mengatasi ketika saldo gopay hilang atau terpotong karena transaksi yang mencurigakan dan opsi yang kedua bagaimana cara mengatasi saldo gopay terpotong atau hilang karena berlangganan google play dan bagaimana cara memutuskan langganan tersebut kalian simak video ini sampai selesai ya teman-teman kita ke opsi yang pertama oke yang pertama apa yang perlu kalian lakukan ketika saldo gopay kalian hilang atau terpotong karena transaksi yang mencurigakan disini kalian masuk di bagian menu pusat bantuan ya teman-teman nah setelah itu di bagian pusat bantuan ini kalian klik di bagian saldo gopay saya hilang selanjutnya di bagian halaman ini kalian geser sampai ke bawah nah di menu ini kalian isikan penyebab saldo gopay hilang kalian klik di bagian ini ya teman-teman kemudian kalian pilih transaksi mencurigakan selanjutnya kalian isikan nominal saldo yang hilang berapa ya teman-teman disini saya tuliskan 27.500 selanjutnya disini kalian tulis keterangannya terserah keterangan apa saja sesuai dengan opsi kalian ya teman-teman kemudian kalian klik kirim dan selanjutnya kalian cek email kalian yang terdaftar di gopay ya teman-teman nah disini pihak gojek sudah mengirimkan email dengan keterangan seperti ini ya teman-teman oke yang perlu kalian lakukan selanjutnya kalian balas email ini kemudian kalian isikan sesuai pertanyaan yang sudah diberikan oleh gojek ya teman-teman oke yang pertama disini kalian tulis nomor telepon yang terdaftar di aplikasi gojek alamat email apakah pernah dihubungi oleh pihak yang mengatasnamakan gojek detail order yang dikeluhkan apakah anda merasakan melakukan transaksi tersebut apakah anda atau keluarga anda pernah berlangganan di google play dan tulis nominalnya juga serta tanggalnya ya teman-teman setelah itu kalian kirim email laporannya dan nanti pihak gojek akan membalas di aplikasi gojek kalian masuk di bagian profil setelah itu kalian masuk di bagian bantuan dan laporan saya nah di pojok kanan atas ini ada laporan saya kalian klik saja setelah itu kalian masuk di bagian pesan ini ya teman-teman nah pihak gojek akan membalasnya di bagian halaman ini email laporan yang sudah kalian kirim akan tampil di halaman ini ya teman-teman langkah selanjutnya kalian tinggal ikuti langkah-langkah yang akan diberikan oleh pihak gojek mengenai hilangnya terpotongnya saldo gopeh oke teman-teman kita lanjut ke opsi yang kedua oke selanjutnya apa yang perlu kalian lakukan ketika saldo gopeh kalian hilang atau terpotong karena berlangganan google play nah disini kita cek terlebih dahulu di bagian chat di bagian chat ini kita akan mengetahui saldo gopeh kita hilang atau terpotongnya itu karena apa ya teman-teman disini kita cek di bagian inbox nah kemudian kita cari di bagian inbox ini nah disini ketemu ya teman-teman disini kamu sudah melakukan transaksi gopeh sebesar 27.500 di google play ya teman-teman jadi ini karena berlangganan di google play oke langkah selanjutnya apa yang perlu kalian lakukan kalian tutup saja aplikasi gojeknya ya teman-teman nah selanjutnya kita masuk ke google playstore untuk memberhentikan langganannya ya teman-teman nah disini kalian masuk ke bagian profil dan selanjutnya kalian pilih akun google yang sedang berlangganan di google play oke setelah kalian pilih akun google yang berlangganan di google play kemudian kalian masuk ke bagian menu pembayaran dan langganan oke di bagian pembayaran dan langganan ini kalian masuk di bagian menu langganan oke selanjutnya di bagian halaman langganan ini akan muncul beberapa aplikasi yang mungkin kita sudah berlangganan di aplikasi tersebut disini saya berlangganan wtv ya teman-teman oke kalian klik di bagian aplikasinya ya teman-teman kemudian disini ada tombol batalkan langganan kalian klik di bagian ini setelah muncul tampilan seperti ini kalian klik di bagian tidak terima kasih oke selanjutnya disini ada beberapa pertanyaan sebelum membatalkan ya teman-teman membatalkan langganannya ada alasan terkait biaya saya jarang menggunakan layan ini dan selanjutnya ya teman-teman karena disini saya ingin memilih alasan terkait biaya setelah itu kalian klik di bagian tombol lanjutkan nah disini kalian klik di bagian batalkan langganan oke disini sudah berhasil ya teman-teman berhasil dibatalkan kemudian jika kalian mau berlangganan lagi kalian tinggal klik di bagian langganan lagi dan jika kalian masih ragu takut saldo gojeknya masih terpotong kalian bisa putuskan atau hapus opsi pembayarannya ya teman-teman di bagian metode pembayaran nah di bagian metode pembayaran ini akan ada metode pembayaran yang sudah terkait ya teman-teman oke selanjutnya jika kalian ingin menghapus metode pembayarannya ini kalian masuk di bagian setelan pembayaran lain kemudian kalian masuk melalui google chrome selanjutnya kalian login ke akun google yang ingin dihapus metode pembayarannya ya teman-teman nah disini akan tertera metode pembayaran kalian hapus terserah kalian ingin menghapus yang mana karena disini saya ingin menghapus metode pembayaran gopay kita klik di bagian tombol hapus selanjutnya kita klik tombol hapus sekali lagi dan hasilnya sudah berhasil ya teman-teman nah disini sudah terhapus oke mungkin cukup sampai disini video tutorial kali ini semoga video ini bermanfaat buat kalian semua jangan lupa klik tombol subscribe nya nyalakan lonceng notifikasinya saya undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati